Intro Salam Target Bola Kali ini kita akan membahas pesepak bola terapes pada Liga Champion Eropa Dibilang apes karena mereka sebenarnya pemain hebat untuk klubnya yang bermain di Liga Domestik bahkan saat ia membela negara Namun berbanding terbalik ketika mereka berkiprah di ajang Liga Champions tanpa pernah merebut gelar juara sekalipun Oke mari kita cek satu persatu pemain tersebut Tespa Bregas Pemain ini memiliki rekor yang lumayan tampil banyak di Liga Champions dengan 100 caps Hasil terbaiknya yaitu hanya sampai final Liga Champion di edisi tahun 2006 Saat itu ia membela The Gunners Arsenal Kemudian ia pindah ke Barcelona Hingga 5 tahun bersama tim Katalan ini Fabregas juga tak sukses dengan merebut gelar Liga Champions Hingga ia kembali ke tanah Inggris dengan berkuat Chelsea Justru kepindahannya ke Chelsea Tim yang ia tinggalkan yaitu Barcelona merebut ropi Liga Champions Bahwa apa sekali ya si Doi yang notabene salah satu pemain gelandang terbaik saat itu Eichel Balak Pemain asal Jerman ini termasuk pemain terbaik di masanya Soal kiprahnya khusus di Liga Champions sudah tidak diragukan lagi Eichel Balak sempat menjadi runner-up sebanyak dua kali dengan dua klub berbeda Pertama bermain untuk Bayer Leverkusen dan yang kedua bersama klub Liga Inggris Chelsea Namun tetap hal itu kuranglah istimewa Tanpa gelar juara yang meleka di dirinya yang ia benar-benar impikan selama ini Lutvan Nisteroy Salah satu pemain yang dibilang lumayan sukses dalam penampilannya Saat berlaga di Liga Champions Ia sudah mengoleksi 56 gol dari 73 kali penampilannya Namun catatan sukses itu tidak membawanya untuk merebut petropi Liga Champions Justru penghargaan individu ia rai yaitu sebagai top score Liga Champions sebanyak tiga kali Dengan membela tim-tim kuat macam Real Madrid dan Manchester United Tak membantu juga ia merengkup piala antar klub paling bergensi di benua biru itu Dialogi Buffon So siapa yang gak tau dengan pemain yang satu ini ya Target Lovers Sempat menjadi penjaga gawang terbaik dunia Saat ia bergabung dengan tim kuat Juventus Buffon memiliki harapan besar meraih tropi Liga Champions Bersama Juventus ia merasa hal itu bisa terwujud Namun faktanya ia harus menelan pilpahit Tiga kali masuk final bersama Juventus Ia masih gagal meraih tropi Liga Champions Saat ini Buffon bermain bersama Parma Namun ingin mewujudkan mimpi menjadi Liga Champions terbilang mustahil Parma sendiri saat ini hanya bermain di seri B Zlatan Ibrahimovic Salah satu pemain yang sudah banyak tampil di ajang Liga Champions Dengan 124 caps Walau sudah berpindah-pindah dengan beberapa klub kuat di Eropa Namun ia tak mampu merebut gelar bergensi di Liga Champions Eropa Saat ini Ibrahimovic masih bermain bersama klub AC Milan Peluang itu masih ada Karena AC Milan saat ini juga masih bertahan di babak 16 besar Liga Champions So kita tunggu mampukah Ibrahimovic meraih tropi Liga Champions musim ini Di kalah usianya yang sudah tidak muda lagi Nah itulah info 5 pesepak bola yang gagal dalam ajang Liga Champions Eropa Dengan status tanpa gelar Oke pencinta bola, fanatik bola, dan penggila bola se-Indonesia Mohon dukungannya dengan subscribe channel Target Bola Satu dukungan sangat berarti buat kami Terima kasih Selamat menikmati